assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat dimanapun saat ini ibu dan bapak guru berada mohon izin saya Siti Umi Fitria SPD MSI guru SMB Negeri 8 salah tiga ingin eh menghadirkan aksi nyata topik 8 yaitu disiplin positif dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas aksi ini eh eh kami berikan yaitu pada pelatihan mandiri platform merdeka mengajak langsung saja Mari kita ikuti sebelumnya kita kenal dulu yang namanya keyakinan kelas keyakinan kelas yaitu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas yang melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan ditinjau kembali dari waktu ke waktu tujuan tujuan diadakannya keyakinan atau kesepakatan kelas yaitu menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup murid untuk selamat dan bahagia menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan konsisten membantu membujukan profil pelajar pancasila tiga menciptakan proses berpikir kritis kreatif reflektif dan terbuka dalam menggali nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas tolak ukur keberhasilannya yaitu terciptanya suasana pembelajaran yang aman nyaman tertib dan disiplin semua warga sekolah mampu bersinergi dalam menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah kegiatan pembiasaan berjalan dengan lantar dan tertib terwujudnya profil pelajar pancasila budaya positif dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta berkelanjutan langkah-langkah pertama mengawali kegiatan pelibatan murid dalam membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dua siswa mengemukakan idinya dalam beberapa poin kesepakatan kelas tiga melakukan refleksi tentang kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah dibuat empat penanda tanganan keyakinan kelas oleh semua murid dan yang kelima adalah membuat poster keyakinan kelas dan inilah hasil dari kesepakatan kelas dari siswa yang saya ajar ini adalah kesepakatan kelas dari kelas 7A kesepakatan kelas dari kelas 7B dan ini kesepakatan kelas dari kelas 7C nah proses saat kita menentukan kesepakatan kelas adalah sebagai berikut ini ada di kelas 7A siswa mengemukakan idenya kemudian menyepakati kemudian kita putuskan bersama ya otomatis kita memutuskannya bersama dengan siswa kelas 7A dan semuanya menyepakati kemudian semuanya menuliskan di tuku catatan dan ditanda tangani sebelum masuk ke pelajaran itu di awal saya meminta untuk mencatatkan ya karena kamu generasi dan ini kesepakatan kelas 7B ya dengan langkah yang sama setelah membukakan idenya kemudian mereka memilih limahan yang harus disepakati dan kemudian sama menuliskan di buku catatan dan ini kesepakatan kelas 7C ini juga sama ya setelah selesai semuanya mereka menuliskan di buku catatan dan menandatangani sebagai wujud dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nah demikian itu dan bapak burung hebat dimanaku sekarang ibu dan bapak burung itu berada keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama denganmu dan saya di awal tahun pelajaran baru di awal akan memasuki KPM mohon maaf jika membuat tidak berkenan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh